Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Pak Opik mau menjelaskan Mencari akar-akar persamaan kuadrat Dengan cara yang ketiga Yaitu kuadrat sempurna Ada tiga cara, ya kan? Yang pertama ada yang namanya komfaktoran Silahkan dilihat di videonya Yang terdahulu atau yang sebelum ini Lalu yang kedua adalah menggunakan rumus ABC Yang itu harus diingat rumusnya Nah sekarang untuk mencari persamaan Atau akar-akar persamaan kuadrat Menggunakan istilah namanya kuadrat sempurna Sebelum kita bicara Saya ingatkan dulu disini Ada ingat disini Kalau ada X plus A kuadrat Itu mengingatkan saja ini ya Sama artinya dengan X kuadrat Ini kan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat Jadi X kuadrat plus 2AX atau XA Boleh sama saja ya Biasanya AX dulu Lalu ditambah A kuadrat Contohnya kalau ada X plus 3 kuadrat Itu sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9 Ini ya 6 dari mana? 2 Rumusnya kan 2 2A A nya berapa? 1 1 kali 3 3 kali 2 6 Ini kan ya Ditambah 9 9 dari mana? 3 3 kuadrat Oke Itu pelajaran yang sudah kalian fahami Sekarang contoh Langsung menggunakan contoh saja Pertama X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0 Bagaimana caranya kita membuat atau mencari persamaan Akar-akar persamaan kuadrat ini Dengan cara kuadrat sempurna Maksudnya kuadrat sempurna itu bagaimana Pak Opik? Maksudnya adalah bentuknya kita buat semacam ini Kita jadikan semacam ini Nah kita masukkan Caranya bagaimana? X plus 3 ini dari mana? 3 ini bisa melihat disini Kalau ini 6 Kita bagi 2 gitu aja Separohnya Separohnya berarti berapa? 3 Lalu dikuadratkan Nah Jangan melihat ini dulu X plus 3 kuadrat X plus 3 kuadrat itu berapa? Ini ya X plus 3 kuadrat itu kan X kuadrat plus 6X plus 9 Padahal soalnya X kuadrat plus 6X plus 5 Iya kan? Padahal disini 9 Soalnya 9 Kalau hanya menggunakan ini Jadinya 9 Eh jadinya 9 Ya betul Bagaimana 9 ini supaya jadi 5? Ya dikurangi 4 Itu kan ya? Jadi pertama Ini dari mana? Plus 3 ini? Separohnya 6 Separohnya 6 Berarti X plus 3 kuadrat itu sama dengan ini Iya kan? X kuadrat plus 6X plus 9 Karena soalnya plus 5 Maka dikurangi 4 Supaya Ini tadi Yang ini Ini kan plus 9 Supaya jadi 5 Kan harusnya dikurangi Dikurangi 4 Supaya ini jadi 5 Gitu ya Nah Sehingga disini ada tulisan X plus 3 kuadrat Sama dengan 4 4 nya kita pindah ke sana Iya kan? Min 4 kita pindah ke sini Kan jadi plus 4 Jadi X plus 3 kuadrat Sama dengan 4 Kita hilangkan X nya Maka X plus 3 Sama dengan Plus minus 2 Plus minus 2 ya Jadi ini Dari mana? Kalau ada X kuadrat sama dengan 4 Maka X nya itu sama dengan Plus minus 2 Ini X Plus minus 2 Maka X 1 nya kita ambil yang positif Maka X sama dengan Plus 2 Ini 3 pindah ke sana Jadi Min Min 3 Maka 2 dikurangi 3 Sama dengan Min Min 1 X 2 nya kita ambil yang negatif Yang negatif 2 Maka Min 2 Min 3 nya pindah Jadi tetap Min 3 3 pindah ke sana Jadi Min 3 ya kan? Jadi Min 2 Sama Min 3 Sama dengan Min Min 5 Ini bentuk kuadrat sempurna Contoh berikutnya Nah Pak Wik punya Contoh satu lagi Yang pertama adalah Soalnya adalah X kuadrat Plus 8 X Plus 12 Sama dengan 0 Kita jadikan kuadrat sempurna X plus 4 Dari mana 8 Separinya 8 itu 4 Makanya kita tulis X plus 4 Kuadrat Kenapa Pak disini ada Min 4 Ingat Kalau ini kita jabarkan menjadi X kuadrat Plus 8 X Plus 16 Padahal disini soalnya 12 Nah 16 Nah 16 Supaya jadi 12 Ini 16 4 kuadrat 16 Supaya jadi 12 Ya harus dikurangi 4 Iya kan? Jadi kalau ini Kalau kita jabarkan Hasilnya soalnya tetap seperti ini nanti Nah oke Maka disini X plus 4 kuadrat Sama dengan 4 Ini pindah kesana Jadi 4 Ya kan? Maka X plus 4 Sama dengan Plus minus 2 Maka X satunya Sama dengan X 2 Kita ambil positifnya dulu 2 Min 4 Dari mana min 4? Ini pindah kesana Jadi min Ya kan? X sama dengan 2 Min 4 Sama dengan Min 2 Yang X2 nya Disini kita ambil Yang min 2 Min 2 Min 4 Maka sama dengan Min 6 Itu ya Nah Contoh terakhir Yang ketiga Tiga contoh saja Ini nanti Ada soal X kuadrat Plus 10 X plus 16 Sama dengan 0 Nah kita jadikan Kuadrat sempurna X plus 5 Kuadrat Dari mana 5? Iya betul Separuhnya 10 Ini Ya kan? Separuhnya 10 Itu 5 Kuadrat Loh min 9 Dari mana lagi Ini ayo? Jadi dari mana Min 9 nya nih? Kalau kita jadikan X plus 5 Kuadrat Itu adalah X kuadrat Plus 10 X Plus 25 Nah Ini kan plus 25 Padahal soalnya disini Adalah Plus 16 Nah 25 Disini Supaya jadi 16 Ya dikurangi 9 Oke? Sama dengan 0 Maka X plus 5 Kuadrat Sama dengan 9 Ini sama Kelupin dari sana Jadi plus 9 Maka X plus 5 Sama dengan Plus minus 3 Iya kan? Plus minus 3 Akar dari 3 Akar 9 Bukan akar sebenarnya ini X kuadrat Sama dengan 9 Berapa X nya? Plus minus 3 Atau Gampangannya Akar dari 9 Akar dari 9 Cuma tambahin Plus minus 3 Plus minus 3 Akar 9 3 Min 5 Sama dengan Min 2 Yang satunya Min 3 Min 5 Sama dengan Min 8 Min 3 Ini dari Yang ik 2 Kita ambil yang negatif Min 5 nya Sama dengan ini Min 5 Karena disini positif Kalau pindah kesini Jadi negatif Min 3 Sama min 5 Sama dengan Min 8 Gitu ya Jadi ketiga cara Boleh Digunakan yang mana Menurut kamu Yang Yang Mudah Yang enak untuk mencari Akar-akar persamaan Baik itu Komfaktoran Baik itu Rumus ABC Atau Kuadrat Sempurna Oke Kalau Kurang jelas Untuk Kuadrat Sempurna Bisa diulangi lagi Video ini Sampai kamu Mengerti Oke Tetap semangat Tetap optimis Selamat Belajar